Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak ibu apa kabar Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Bertemu kembali dengan channel ibu Amelia Madonna Kali ini kita akan belajar tema 3 Toko dan penemuan Subtema 2 Penemuan dan manfaatnya Pembelajaran 1 Tonton sampai habis ya Jangan di skip Pembelajaran ini berdasarkan buku tematik kurikulum 2013 Dan Bupena 6A penerbit Erlangga Sebelum nonton jangan lupa kamu tekan tombol like Comment, share, and subscribe ya Juga tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru Dari channel ibu Amelia Madonna berikutnya Terima kasih Perkembangan kehidupan masyarakat Tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan Seperti penemuan televisi Yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia Yang pertama Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 Mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi Tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat Informasi tersebut ditulis menggunakan kalimat efektif Agar dapat dipahami pembaca dengan mudah Ayo ingat kembali kalimat efektif Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia Dalam penulisan kalimat efektif Kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku Nah anak-anak ibu Dengarkan teks berikut baik-baik ya Si kota ajaib John Leksberg Lahir di Skorlandia 13 Agustus Tahun 1888 Ia adalah penemu yang pada Kesempatan itu untuk pertama kalinya Menunjukkan bahwa Gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi Bert mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu Di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925 Seiring dengan perkembangan teknologi Lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik Yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh Sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa latin visio artinya penglihatan Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau melihatan Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia Ayo, baca kembali teks tersebut dengan teliti Kemudian, mari kita tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf Nah, topik masalah pada paragraf pertama adalah penemuan televisi oleh John Laksberg Kemudian, dari penjelas pada paragraf kedua Prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara Awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi Pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh Nah, itulah deret penjelas pada paragraf kedua Kemudian, deret penjelas pada paragraf ketiga Televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh Oleh karena itu, penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia Kemudian yang keempat, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis Yaitu penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia Kemudian, perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut Tuliskan pada kolom berikut Yang pertama, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya Kemudian, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu Yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang Anak-anak ibu, itulah kalimat bercetak miring atau kalimat yang tidak efektif Kalimat tersebut akan didiskusikan pada pembelajaran berikutnya Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting Ayo, kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia Yang kedua, muatan IPS, KD 3.2 dan 4.2 Perubahan sosial budaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku Teknologi pada saat itu masih terbatas Lama-kelamaan, teknologi pun berkembang Hadirlah radio Masyarakat pun memperoleh informasi dan pengetahuan dari radio Berbagai informasi didengar dari radio atau disampaikan secara lisan Seiring kemajuan IPTEC, hadir pula televisi yang dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara Melalui televisi, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap Misalnya, informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia Tayangan berita di televisi menginformasikan kemajuan pembangunan yang dapat dilihat contoh nyatanya Seperti pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit Selain informasi dan berita, banyak acara kebudayaan yang ditayangkan di televisi Hal itu membuat masyarakat lebih mengenal keragaman budaya Indonesia Kini masyarakat memperoleh lebih banyak informasi dan ilmu pengetahuan Kehadiran televisi membawa perubahan sosial budaya di masyarakat Namun demikian, tayangan televisi harus disikapi secara bijaksana Kita harus bisa memilih tayangan-tayangan yang sesuai dengan usia kita Selain itu, waktu menonton televisi harus kita perhatikan agar tidak mengganggu waktu belajar kita Bagaimana cara kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Beragam informasi dari televisi antara lain Berita, film anak-anak, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya Kita harus dapat menyikapinya Yaitu pengaruh positifnya antara lain Memperluas wawasan Memperkaya pengalaman hidup Menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum Dan membantu proses belajar Nah ini adalah dibilang pendidikan Bagaimana pengaruh negatifnya? Ya yang pertama, menyita banyak waktu yang seharusnya untuk belajar Yang kedua, melumpuhkan kemampuan berpikir kritis Yang ketiga, munculnya benih kekerasan di kalangan pelajar Kemudian di bidang ilmu pengetahuan Yang pertama, menjadi sumber informasi untuk pengetahuan Yang kedua, menambah wawasan kita tentang perkembangan ilmu pengetahuan Kemudian pengaruh negatifnya, televisi dapat menjadi penghalang Atau penghambat produktivitas dan kemajuan ilmu pengetahuan Yang ketiga, muatan IPA KD 3.4 dan 4.4 Rangkaian listrik paralel Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik Lampu-lampu di rumah kita juga menggunakan energi listrik Sekarang, kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel Lampu sederhana menggunakan energi baterai Nah, baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya Berikut sedikit petunjuk tentang rangkaian lampu paralel sederhana Rangkaian paralel Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet Dimana, masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri Yang terhubung kepada sumber energi Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut Maka komponen lainnya akan tetap berfungsi Tanpa gangguan sama sekali Nah, anak-anak ibu Gambarlah rancangan lampu paralel sederhana Contohnya adalah lampu lalu lintas Kamu bisa menggunakan 3 lampu dan 3 baterai Untuk membuat rangkaian paralel tersebut Nah, anak-anak ibu Setelah kamu membuat gambar rancangan lampu paralel sederhana Sekarang kamu dapat membuat rangkaian lampu Berdasarkan rancangan tersebut Ikuti panduan keselamatan kerja pada pembelajaran sebelumnya Selama kamu melakukan percobaan Sekarang kamu akan menguji model lampu yang telah kamu buat Apabila kamu sudah selesai membuat rangkaian lampu paralel sederhana Kamu dapat membuat laporan kegiatan percobaan Antara lain, nama percobaan Tujuan percobaan Alat-alat Langkah kerja Dan kesimpulan Anak hebat harus semangat ya Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini Semoga bermanfaat ya Jangan lupa kamu jaga kesehatan Ikuti protokol kesehatan Tetap di rumah Dan semoga wabah covid-19 cepat berakhir Dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi Bertemu teman-teman dan guru yang dicintai Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh